Previously in Killing Time Before Maghrib with B-Boys Killing Time Before Maghrib with B-Boys Hai semuanya, gue Meliska dari Divisi Marketing tahun 2020, jurusan manajemen Semua kenalin nama gue Dita, gue kru B-Boys tahun 2020 dari Divisi Kreatif Dan jurusan gue di Cafe New Media Kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian Kebarangan versi gue Sekarang gue dan keluarga gue lagi siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat id di puluh sholat datat rumah gue Lebaran kali ini gue gak di Jakarta, tapi gue di Singapura Gue berdua doang sama adik gue Dan ini bakal beda banget sih sama lebaran-lebaran sebelumnya Yang biasanya tuh gue sama bodi gue gitu Jadi kita terus ya Halo, jadi sekarang gue di bandara lagi nunggu pesawatnya Tapi gue beli konten silu buat ibu sawat gitu Jadi tungguin ya, dadah Hai, jadi gue udah pesan makan Ini makanan gue, ada putih yang ada sosis sama ini namanya malu ya Jadi udah masuk ke dalam, ini ada pesawat sudi nya Sekarang gue mau main transformer dulu Dan gue udah dapet express ticket, jadi kita ga perlu nanti lagi Oke, next gue mau naik rollercoaster ini Red rollercoaster Tadi gue udah kelar Main rollercoaster Dan ada Ruangan namanya Mumi Tapi sayangnya gue gak berdua HP Jadinya, gak bisa videoin Jadi puasa selama bulan kemarin itu gue full Kecuali di masa dapet gue Dan gue gak tau kenapa Mungkin karena ini neonormal dari pandemi setelah 2 tahun kemarin Gue banyak banget ngelakuin bersama orang-orang Di bulan puasa ini kemarin gue sempet ikut puasa sih Gue sempet ikut puasa Beberapa hari aja gak full Berapa sih? Sebulan gitu Tapi menurut gue Dari pengalaman gue ikut puasa Itu Ngentuk banget pas sahur Gak mau banget makan Karena belum lapar Terus apalagi Harus nunggu jam buka Itu Susah banget karena aus Terutama bukan laparnya sih Tapi lebih ke ausnya Kayak gitu Tapi menurut gue Seru Dan cukup challenging bagi gue Ada Ada banget Jadi karena Ramadan kemarin itu gue berbedaan sama UTS Dan tadi gue bilang gue kebanyakan bookbar Jadinya tuh gue gak banyak ngelakuin amal kebaikan di bulan Ramadan tahun ini Jadi nyesel deh Gitu Dimana gue gak puasa tapi gue ikutin bookbar juga Dan bookbar itu dari Angkatan Ada dari Organisasi Ada dari temen-temen sendiri gitu Jadi kayak banyak banget gue ikutin Dan yang akhirnya gue Bencos Uang gue habis karena ikut bookbar Padahal gak puasa Kalau yang paling berkesan selama bulan Ramadan itu Gue selalu senang buat ngerasain suasana pas lagi bubar Terawah dan juga sahur Karena Gue suka aja buat komunikasi lagi Atau ketemu lagi sama orang-orang yang gak pernah komunikasi di luar dari bulan Ramadan Gitu sih Jadi bisa koneksi ulang sama mereka Kalau menurut gue Itu karena gue ikut puasa juga Dan gue selalu bareng temen-temen gue Jadi Serunya itu Waktu kita selalu bareng-bareng Dan nyari takjil Itu Gue kan kebetulan di Jakbar Dan itu tuh Macet banget Banyak banget Orang-orang Yang Jualan takjil gitu kan Dan itu ramainya tuh gak ngotak Karena bener-bener berhenti Untuk nyari takjil doang Itu literally Setiap Hari Pas-pasak Gitu Thank you yang udah nonton KTBM Volume kedua Dan Ditunggu untuk KTBM Sanjita tahun depan Dan kalian-kalian jangan lupa Untuk Social medianya Dan keep streaming on www.beviseradio.com See you next year Bye-bye 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 Terima kasih.